selamat datang di channel pacemaker indonesia channel tempat kalian belajar kedokteran dengan fun dan kekinian ayo dukung channel kami dengan subscribe dan klik lonceng di sampingnya tonton sampai hamis jangan sampai ketindangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kami pacemaker id jadi sebelum kita memulai materi yuk kita berdoa terlebih dahulu semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan bagi kami sendiri jadi kali ini teman-teman izinkan saya untuk berbagi mengenai materi neurologi dalam hal ini lebih spesifiknya adalah materi neuroinfeksi jadi berdasarkan SKDI 2012 materi neuroinfeksi pada SKDI itu mulai nya agak banyak nah tapi disini kami akan menjelaskan beberapa yaitu tetanus poliomelitis meningitis dan encefalitis serta rabies jadi yang pertama kami akan menjelaskan mengenai tetanus nah tetanus disini kami akan menjelaskan mulai dari definisi etiologi otogenesis manifestasi klinis diagnosis tetanaksana serta pencegah dari tetanus nah definisi jadi apa sih sebenarnya tetanus itu jadi tetanus merupakan suatu penyakit sistem sarferiper yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani nah bagaimana sih sebenarnya Clostridium tetani itu jadi Clostridium tetani merupakan suatu bakteri yang bersifat gram positif jadi teman-teman bisa mengingat kembali materi microbiologinya ketika ada bakteri yang bersifat gram positif maka akan timbul tampakan bakteri yang berwarna ungu yang kedua bentuk dari Clostridium tetani adalah bentukan batang nah tapi karena adanya suatu struktur yang kita sebut sebagai spora nah akan membentuk suatu bentukan basil yang dalam bentuk drum stick shape atau bentuk stick drum yang ketiga adalah bakteri ini merupakan suatu bakteri yang bersifat anaerobic obligatif atau obligatif anaerob maksudnya apa maksudnya adalah bakteri ini tidak dapat hidup dengan kondisi adanya oksigen sehingga bakteri ini perlu suatu lingkungan yang tidak memiliki oksigen untuk dapat bermultiplikasi atau bertumbuh nah yang keempat adalah bakteri ini merupakan bakteri yang dapat membentuk spora atau kita sebut sebagai spor forming bakteria nah bakteri ini merupakan salah satu dari dua genus besar yang dapat memberikan suatu tampakan spora atau membentuk spora selain dari genus basilus jadi genus basilus serta clostridium merupakan genus bakteri yang dapat membentuk spora selanjutnya kita akan membahas mengenai patogenesis dari tetanus ini nah teman-teman ketahui bahwa suatu bakteri dapat menyebabkan manifestasi klinis ataupun penyakit ketika bakteri tersebut dapat berkembang biak pada tubuh manusia melalui suatu suatu situs infeksi yang kita sebut sebagai pordan trinya atau tempat masuknya dari mikroorganisme tersebut nah bakteri clostridium tetani pordan trinya adalah luka jadi ketika bakteri clostridium tetani masuk melalui luka nah disini bakteri tersebut berada dalam bentuk sporanya kenapa karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada lingkungan luar yang memiliki banyak oksigen akan membuat bakteri tersebut untuk bisa tetap hidup akan membentuklah suatu struktur spora nah struktur spora akan berfungsi untuk menjaga struktur DNA sehingga struktur DNA dari bakteri tersebut itu tidak berada dalam suatu kita sebut sebagai degradasi sehingga bakteri tersebut dapat hidup yang kedua ketika spora ini sudah masuk ke dalam tubuh manusia spora tersebut akan pecah atau bervegetasi membentuk suatu bakteri yang utuh bakteri klosterium tetani yang utuh nah nantinya klosterium tetani dapat menghasilkan toksin yang kita sebut sebagai tetanospasmin nah toksin ini menyebar melalui peredaran darah serta lempatik nah toksin tetanospasmin akan menyerang struktur yang kita sebut sebagai cornoanterior medulla spinalis serta brainstem cornoanterior medulla spinalis merupakan struktur dari medulla spinalis yang berperan dalam fungsi motorik sehingga pada tetanus akan terjadi gangguan motorik nah teman-teman bisa lihat disini untuk restrasinya jadi toksin tetanospasmin akan berikatan pada sistem syaraf yang menyebabkan terjadinya hambatan atau kita sebut sebagai suatu disfungsi dalam pengeluaran glisin glisin dan gabah yang merupakan neurotransmitter inhibitor akibatnya apa akibatnya adalah ketika neurotransmitter inhibitor ini dihambat menyebabkan neurotransmitter excitatory ini keluar dengan normal tapi karena tidak ada yang menghambatnya maka fungsinya akan meningkat sehingga akan terjadi suatu stimulus yang berlebihan yang menyebabkan terjadinya fungsi dari suatu otot akan meningkat pula terjadilah suatu spasme hal inilah yang mendasari dari patofisiologi tetanus jadi fungsi utama dari tetanus spasmin adalah menghambat pengeluaran dari neurotransmitter inhibitor selanjutnya kita berbicara mengenai manifestasi klinis dari tetanus pembagian dari tetanus itu ada empat ada tetanus generalisata tetanus terlokalisir sefalis tetanus serta tetanus neonatorum yang paling banyak adalah tetanus generalisata tetanus generalisata merupakan suatu bentuk tetanus dimana terjadi suatu infeksi tetanus pada sistem syaraf secara menyeluruh pada tubuh manusia sedangkan untuk lokalis tetanus merupakan suatu manifestasi dari tetanus dimana manifestasi klinisnya hanya pada daerah terjadinya perlukaan saja jadi mungkin spasmenya akan timbul pada daerah sekitar terjadinya luka sedangkan untuk sefalis tetanus itu terjadi ketika tetanus infeksi sistem syaraf pusat khususnya pada daerah otak nah yang keempat adalah tetanus neonatorum tetanus neonatorum didefinisikan ketika terjadinya suatu manifestasi tetanus pada bayi neonatus yaitu bayi yang berusia satu bulan atau kurang nah selanjutnya untuk manifestasi tetanus generarisata itu dapat bervariasi mulai dari trismus resus ardonicus opistotonus nah ini sebenarnya tergantung dari otot-otot apa saja yang terjadi spasme ketika otot dari otot pengunya khususnya muskulus maseter terjadi spasme maka muncullah trismus yang kedua ketika misalnya terjadi spasme pada muskulus spasialis terjadilah resus ardonicus sehingga terjadilah manifestasi pasien itu berada dalam kondisi sunyum ada beberapa referensi disebutkan seperti joker face sign seperti buka joker seperti itu sedangkan yang ketiga adalah bentuk manifestasi opistotonus itu diakibatkan ketika terjadi spasme pada otot-otot yang menunjang dari tulang belakang hal ini akan menyebabkan pasien itu mengalami kelengkungan pada daerah tulang belakang sehingga dapat menyebabkan terjadi fraktur sehingga dapat terjadi cedera tulang belakang sehingga dapat menyebabkan kematian yang lainnya adalah seperti kita sebut sebagai perut papan atau defans muskular ketika terjadi spasme pada otot-otot abdomen nah selanjutnya untuk separita atau keparahan dari tetanus jadi dapat dibagi menjadi mild moderate severe serta very severe itu tergantung dari trismusnya ada tidaknya spasme apakah ada gangguan pernafasan apakah ada gangguan disfungsi otonom jadi ini yang perlu kita periksa selanjutnya untuk menilai trismus itu kita bisa melihat untuk mild moderate serta severe itu berdasarkan ukuran dari trismusnya terhadap dikatakan mild ketika kurang dari 2 cm ketika trismusnya 1-2 cm kita sebut sebagai moderate severe jika kurang dari 1 cm jadi ini juga perlu kita nilai untuk menilai dari keparahan dari tetanus selanjutnya bagaimana cara mendetrosis dari tetanus sebenarnya tetanus merupakan suatu penyakit yang dapat diteteksi dari manifestasi klinisnya tapi tetap kita harus melakukan 3 pilar utama dari diagnosis yaitu anamnesis pemberian fisik serta pemberian penunjang jadi di anamnesis kita perlu menanyakan pada pasien ataupun keluarga pasien untuk yang pertama apakah terdapat luka tusuk luka akibat kesilakaan serta gigitan binatang yang merupakan faktor resiko munculnya luka yang dapat menyebabkan terjadinya tetanus seperti ini yang kedua apakah pernah keluar nanah dari telinga apakah pasien pernah mendarit gigi berlubang apakah sudah mendapat imunisasi DPT apakah penanganan tali pusar itu steril atau tidak jadi kata-kata kunci seperti ini perlu teman-teman ketahui untuk memudahkan teman-teman mendiagnosis ataupun untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan tetanus seperti itu selanjutnya bagaimana untuk pemeriksaan fisik dan tambahan untuk pemeriksaan fisik jelas kita harus memeriksa tanda-tanda vital apakah ada demang apakah ada tepi penuh apakah ada tepi kardi yang merupakan manifestasi ketika tetanus sudah menyerang dari otot-otot pernafasan selanjutnya pemeriksaan fisik neurologis lengkap perlu juga kita memeriksa motoriknya lalu untuk sensoriknya dan lain sebagainya yang ketiga apakah ada tanda-tanda spasmo otot seperti yang dijelaskan sebelumnya selanjutnya untuk pemeriksaan tambahan yaitu kita lakukanlah pewarnaan gram kita lakukan pewarnaan spora nah seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa untuk pewarnaan gram kita dapatkan bakteri klostrum tetan itu berwarna ungu karena bakteri tersebut adalah gram positif sedangkan untuk pewarnaan spora misalnya pewarnaan scaper full tone didapatkan bentukan spora seperti ini ini warnanya pada gambar scaper full tone itu warnanya agak kehijauan dimana yang tidak ada sporanya itu berwarna merah selanjutnya untuk tata laksana dari catanus untuk tata laksanya ada tata laksana umum serta tata laksana khusus nah tata laksana umumnya adalah pemasangan akses intravena misalnya untuk menjamin nutrisi serta untuk akses obat-obatan yang kedua menjaga patensi jalan napas misalnya ketika sudah muncul spasmu pada otot-otot pernafasan sehingga mengakibatkan susah pasien untuk bernafas selanjutnya untuk suplementasi oksigen ketika ada ancaman gagal napas dimana oksigenasi juga tidak terjamin kita bisa memberikan suplementasi oksigen nah ini yang penting juga mengurangi spasmus serta tata laksana untuk tata laksana kejang kita memberikan dia depan bahkan bisa sampai 10 ampun tapi itu juga tergantung dari dosis masing-masing nah selanjutnya kita juga bisa memberikan suatu tata laksana untuk mengatasi efek hipersimpatis karena tadi disebutkan untuk efek eksitatori akan semakin meningkat jadi kita bisa mengurangi tersebut selanjutnya untuk tata laksana khusus kita memberikan antibiotik antibiotiknya adalah metronidadol serta penicillin nah kenapa harus dua antibiotik ini kita memberikannya kenapa karena bakteri prostilium cetani merupakan bakteri yang bersifat anaerobik obligatif nah bakteri anaerobik obligatif ini itu pekah terhadap antibiotik yang seperti metronidazol jadi metronidazol merupakan antibiotik yang sangat ampuh untuk mengatasi atau membunuh bakteri bakteri yang bersifat anaerobik obligatif sedangkan penicillin kenapa kita memberikan penicillin karena bakteri ini adalah bakteri gram positif sedangkan kita ketahui bahwa penicillin merupakan antibiotik yang sangat sensitif untuk bakteri-bakteri yang bersifat di gram positif lalu selanjutnya kita memberikan anti-tetanus serum ataupun human tetanus immunoglobulin bedanya apa anti-tetanus serum merupakan kita lakukan pemberian imunisi pasif tapi dari serum kuda sehingga dalam pemberiannya kita harus melakukan tes terlambilan kepada pasien untuk menilai ada tidaknya reaksi hipersensitifitas sedangkan untuk HTIG atau human tetanus immunoglobulin itu relatif aman karena berasal langsung dari manusia sedangkan untuk pencegahan untuk pencegahan yang pertama adalah perawatan luka ini yang penting jadi ketika ada luka nah disini kita bisa lakukan pembersihan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang mengalir serta sabun serta kita bisa memberikan H2O2 nah kali ini untuk menjamin bahwa luka itu terpapar oleh oksigen sehingga bakteri clostridium tetani yang bersifat anaerobic obligatif itu dapat mati yang kedua adalah kita bisa memberikan tata laksana untuk misalnya adalah perban tapi perban ini yang teman-teman ketahui perban itu tidak boleh langsung kita berikan pada pasien yang baru mengalami luka kenapa karena perban dapat mengakibatkan lingkungan luka itu berada dalam kondisi anaerobic nah sehingga akan memudahkan untuk bakteri clostridium tetani itu untuk dapat bermultiplikasi jadi kita bersihkan terlebih dahulu kita tunggu sampai beberapa jam baru kita lakukanlah perban seperti itu yang kedua adalah pemberian tetanus toksoid pada pasien dengan luka yang baru jadi tetanus toksoid ini adalah vaksin sehingga kita memberikan suatu imunisasi aktif sehingga pasien dapat membentuk suatu antibody yang aktif untuk untuk membasmi clostridium tetani yang dapat muncul pada luka yang baru selanjutnya yang terakhir adalah imunisasi tetanus dengan DPT ataupun pentabio nah pentabio merupakan suatu kemahasan dimana DPT ditambahkan dengan dua bentuk imunisasi yang lain yaitu hemophilus infelenda tipe B serta hepatitis B nah itu penjelasan untuk tetanus jadi terima kasih atas kesempatannya jadi jika ada salah kata saya mohon maaf jika teman-teman memiliki saran ataupun kritik silahkan teman-teman untuk menuliskannya di kolom komentar terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh